Halo semuanya, balik lagi bareng Noba disini. Kali ini, Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battletroke The Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari toko-toko ini mengenakan baju besi gelap emas. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak samar-samar bergerak. Tampak seolah-olah hidup. Bahkan tampaknya memancarkan gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini mengenakan baju besi gelap emas, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Banyak suara yang mengandung kemarahan bergema di sekitar pulau naga kuno ketika melihat sosok manusia ini. Itu adalah orang-orang dari pulau naga barat dan pulau naga selatan. Ucap anggota pulau timur naga void kuno. Si au-au, kamu benar-benar berani memimpin orang ke pulau naga timurku. Kemampuan yang luar biasa. Ucap penatua kiyu. Seorang pria besar perlahan maju dua langkah. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik kiyu yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Hahaha, orang tua kiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Saya disini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan kerajaan kembali ke pulau naga barat. Ucap si au-au. Saya khawatir raja naga barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di pulau naga barat bukan? Hmm, dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan. Namun dia berani menyebut dirinya raja naga. Ucap kiyu. Suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi empat. Terlepas dari alasannya, Raja naga barat memiliki garis keturunan kerajaan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian yang memiliki garis keturunan biasa. Pulau naga timur anda seharusnya ditiadakan di antara empat pulau. Hanya pulau anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan kerajaan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Suku naga void kuno tidak memiliki raja naga utara selatan timur ataupun barat. Kita hanya memiliki mantan kaisar naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi apapun untuk menerapkan aturan suku. Ucap kiyu. Hahaha, aku juga terlalu malas untuk mengatakan omong kosong padamu orang tua. Kali ini saya mendapatkan perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Kalau tidak, masalah ini kemungkinan besar tidak akan berakhir dengan baik. Ucap siawau. Ekspresi kiyu berubah dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan buru-buru berkumpul. Hahaha, kiyu. Dalam hal kekuatan tempur, pulau naga timurmu adalah yang terlemah di antara empat pulau. Jika pasukan armor naga dari pulau naga barat saya menyerang, pulau naga timur tidak akan bisa bertahan lama. Ucap siawau. Siawau melambaikan tangannya ketika dia melihat kiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar ke arah pulau naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi penatua Zuli yang berada jauh di dalam pulau naga perlahan menjadi suram. Dia memandang Shouyan yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata ke anggotanya dengan suara yang dalam. Kalian semua harus melindungi Tuan Shouyan dengan benar. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Ucap penatua Zuli. Baik, ucap anggota Zuli. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Berikutnya dia muncul dan sudah berada di depan tubuh Kiyu. Dia melihat sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Pandangannya berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Kalian tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari dua pulau ini telah dikirim kemari. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan Anda? Ucap penatua Zuli. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara penatua Zuli terdengar. Suara itu ternyata adalah penatua manian dari Pulau Naga Selatan. Dia muncul dan tertawa. Hahaha, kamu memang layak menjadi penatua Zuli. Saya yang lama masih ditemukan oleh Anda meskipun saya bersembunyi. Ucap penatua manian. Ini ternyata penatua manian ya? Ucap penatua Zuli. Penatua Zuli, serahkan orang itu. Kami datang atas perintah. Suku Naga Void Kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. Tiga Raja Naga yang hebat tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ucap penatua manian. Sosok He King tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut akan tekanan yang menyebar dari banyak alih dari Pulau Naga Barat. Omong kosong apa yang kau katakan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat diganggu? Jika penatua pertama dan penatua kedua tidak melakukan retret, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak arogan? Teriak He King. He King, kamu masih memiliki temperamen mengerikan yang meminta untuk dipukuli. Kami tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan. Ayo serang. Ucap penatua Xiao'ao. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao'ao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Rawungan naga yang dalam samar-samar dipancarkan dari cahaya keemasan. Pasukan Dragon Armor serang. Bawa kembali orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Teriak Xiao'ao. Xiao'ao melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan baju besi naga semuanya mengeluarkan teriakan keras rempak. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang menyerang ke Pulau Naga Timur. Karena penatua Xiao'ao sudah bergerak, kita harus bergerak juga. Semuanya ayo serang. Ucap penatua Manian. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas yang telanjang menganggukan ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka dengan cepat bergetar ketika mereka mengepalkan tinju mereka. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisi. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga Timur. Penatua Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah suram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Hentikan mereka! Teriak penatua Zuli. Banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga Timur setelah suara penatua Zuli terdengar. Dalam sekejap aura yang luas dan perkasa menyapu langit. Suara tabrakan dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Hei King, pergi dan lindungi Shouyan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Ucap penatua Zuli. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Shouyan saat ini. Tubuhnya ditarik kembali dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga Timur. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Shouyan, mata penatua Zuli terfokus pada ruang di depannya. Penatua Manian perlahan muncul di tempat itu dan berkata, Zuli, biarkan aku yang lama menjadi lawanmu. Ucap Manian. Penatua Manian pada saat ini tubuhnya mulai membentuk beberapa sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Berubah menjadi setengah manusia setengah naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh penatua Manian setelah transformasi. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah saat ini kamu telah menerobos kelas Banseng. Ucap penatua Manian. Mata penatua Manian juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Zuli dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi intens tiba-tiba muncul. Tubuhnya seperti kilat saat muncul di depan penatua Zuli dalam sekejap. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang menggetarkan. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Dua dari pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan pertarung ini bisa membasu semua faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Dalam menghadapi serangan yang tiba-tiba ini, pulau naga timur pada awalnya lengah. Untungnya itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara pulau naga telah turun ke pertarungan yang hebat, bagian terdalam dari pulau naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung merapi. Di dalam kuali besar tubuh Zian yang awalnya keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Samar-samar seseorang bisa merasakan energi yang mengerikan mengalir di dalam tubuhnya. Ekspresi Hei King serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin kencang ditransmisikan dari kejauhan. Itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh hanya untuk melihat sepuluh aura yang sangat ganas bergegas. Hei King dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos. Hentikan mereka! Jangan biarkan mereka mengganggu Ziaoyan! Teriak Hei King. Teriakan Hei King baru saja terdengar. Banyak sosok dengan cepat bergegas maju dan menghentikan mereka. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang terhalang, ekspresi Hei King tetap jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pemuda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam. Soe Yan, tolong lebih cepat. Ucap dalam hati Hei King. Mata Hei King dengan cemas menatap Soe Yan. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Soe Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Soe Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah santai sedikitpun. Hei King bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang sebangga dia tidak punya pilihan lain selain terkesan oleh Soe Yan. Orang ini benar-benar berusaha mati-matian hingga sejauh ini. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku Hei King akan bersumpah menganggapmu sebagai saudara. Siapapun lawanmu akan menjadi lawanku. Ucap dalam hati Hei King. Hanya setelah suara Hei King baru saja terdengar, suara yang mengetarkan bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera aura ganas bergegas dengan cepat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah seorang pria yang mengenakan baju besi emas gelap. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung keganasan yang samar. Itu sebenarnya komandan keempat pasukan naga armor. Siasa. Ucap Hei King. Hei King? Hahaha, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Ucap siasa. Siasa melihat Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit. Tetapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambayan tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh menyerbu ke depan dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei King tenggelam ketika dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin ahli dari pulau naga timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan baju besi naga emas gelap. Hei King? Dengan patuh serahkan orang hebat itu. Jika tidak, pulau timur ini akan menjadi darah mengalir seperti sungai. Ucap siasa. Kita harus melihat. Apakah kamu siasa memiliki kualifikasi untuk merebut orang itu? Ucap Hei King. Ekspresi Hei King gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan dia melemparkan pukulan yang kejam. Garis hitam gelap segera terbentuk. Segera setelah itu celah spasial hitam dengan cepat menuju siasa. Siasa juga menengus dingin saat melihat serangan Hei King. Dia tiba-tiba melemparkan pukulan keras dan bertabrakan dengan garis spasial hitam. Tubuh siasa gemetar sebelum dengan cepat menjadi stabil. Kakinya menginjak langit dan tubuhnya muncul di samping Hei King. Serangan ganas seperti badai diluncurkan dengan cepat. Hei King tertawa dingin saat menghadapi serangan siasa. Kedua sosok bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali kepalan tangan bergerak, setiap itu juga kedua sosok ini tergoncang dan menarik kembali. Menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonic. Energi pertempuran mengguncang dan merobek ruang itu sendiri. Pada saat Hei King dan siasa bertumpur hebat, di sisi lain penatua Zuli dan penatua Manian juga bertumpur dahsyat. Langkah kaki penatua Manian terhuyung mundur. Sisi kenaga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ini benar-benar tidak terduga. Saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng. Ucap penatua Manian. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan penatua Manian. Tetapi penatua Manian memiliki teknik khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga. Membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang sia-sia. Kekuatan pulau naga timur Anda adalah yang terlemah di antara empat pulau. Saat ini ketiga pulau tersebut bekerja sama. Tidak ada cara bagi kalian semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu. Ucap penatua Manian. Jika tetua dari pulau naga timur saya tidak melakukan retret untuk berlatih sementara, bahkan tiga raja naga besar pun tidak akan berani datang ke sini. Ucap penatua Zuli. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba ditransmisikan dari ruang kosong. Hahaha, Zuli, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya jika tetua kalian ada. Ucap sosok itu. Ekspresi Zuli segera menjadi jelek ketika tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong dan berkata, Pulau naga utara, akhirnya kalian muncul ya. Ucap penatua Zuli. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak cahaya hijau di depan mata Zuli. Cahaya hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia muncul dengan aura mengerikan saat di langit pulau naga. Sepertinya aku terlambat. Namun untungnya saya tidak melewatkan acara utama. Ucap tetua yang bernama Kingian. Hati Zuli benar-benar tenggelam ketika dia melihat orang ini. Saat ini tiga raja naga besar telah bertindak secara bersamaan. Mereka telah mengirim satu banseng dan dua ali di puncak kelas douzun. Tampaknya mereka benar-benar bermaksud mengambil Zian dengan cara apapun. Orang tua bernama Kingian melirik Zuli yang berwajah muram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari pulau naga. Penatua Manian, Anda akan memblokir Zuli. Aku secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu. Ucap penatua Kingian. Kingian bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari pulau naga ini. Penatua Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun penatua Manian memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga penatua Manian bergegas menuju penatua Zuli. Sementara penatua Zuli diblokir oleh penatua Manian, penatua Kingian itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. Penatua Kingian melirik Shouyan yang duduk di depan Kuali Besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam Kuali Besar. Itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan. Dia hanya seorang anak. Namun tekanan garis keturunannya juga memberiku petunjuk tentang identitasnya. Ucap dalam hati penatua Kingian. Penatua Kingian tidak diam lama setelah memastikan. Tubuhnya bergerak dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok melintas dan muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Ti Jianzunze. Dia tanpa ekspresi, tangannya dengan erat memegang pedang logam sambil menatap Kingian. Karakter acu tak acu seperti biasanya saat menghadapi lawan. Penatua Kingian mengerutkan alisnya ketika dia melihat Ti Jianzunze menghalanginya. Kamu menghalangiku? Apakah Anda sudah bosan hidup? Ucap Kingian. Dengan kekuatan penatua Kingian di puncak kelas Douzun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Ti Jianzunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Ti Jianzunze. Ekspresi Ti Jianzunze tetap acu tak acu. Tampaknya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan penatua Kingian. Dia mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya. Keduanya terdiam saat bertabrakan. Segera setelah itu angin puyuh energi yang menakutkan secara eksplosif melonjak keluar. Pedang cahaya itu berada di atas badai. Ti Jianzunze yang menahan tekanan segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat dan dia mendarat di hutan bawah. Penatua Kingian angkat bicara setelah mengalahkan Ti Jianzunze dengan lambayan tangannya. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Dengan kekuatan seperti itu berani menunjukkan diri. Benar-benar mencari kematian. Ucap Penatua Kingian. Penatua Kingian melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Ti Jianzunze. Hentikan nyala apimu. Teriak Penatua Kingian. So Yan mengabaikannya seolah tidak mendengar teriakan itu. Orang yang mencari kematian. Ucap Penatua Kingian. Langkah Penatua Kingian perlahan berhenti di samping So Yan. Dao Kim melonjak saat dia akan menghantam bagian atas kepala So Yan. Sementara tangan Kingian dihempaskan dengan keras, Mata tertutup rapat Zian di dalam kuali itu tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga Kingian. Itu seperti guntur yang bergema melalui jiwanya. Menyebabkan tubuhnya langsung terdiam. Jika So Yan kehilangan bahkan selai rambut, kamu harus menggunakan hidupmu sebagai pembayarannya. Ucap Zian. Wajah Kingian menjadi pucat. Tangannya yang hampir mendarat di atas kepala So Yan tiba-tiba berhenti. Segera dia menarik tangannya kembali. Sementara sosok Kingian mundur, tilar ungu emas tiba-tiba melesat keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong dan dalam sekejap mata itu menabrak tubuh Kingian. Cahaya ungu emas meledak di tubuh Kingian. Angin yang menakutkan menyebabkan dia terbanting dengan menyedihkan. Sementara Kingian dikirim terbang, Shisha dan ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung dibuat terkejut. Mereka segera menoleh dan melihat ke kuali besar yang dikelilingi oleh api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok ini muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka mendidih. Mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di langit. Hanya setelah King Sa dan ahli lainnya tertegun, mata Hei King memancarkan kegembiraan. Garis keturunan kerajaan sejati telah terbangun. Ucap dalam hati Hei King. Api yang menyala di dalam kuali besar perlahan padam di depan banyak tatapan mata. Terlihat sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu emas. Seekor naga dan burung poniks menari di atas jubahnya. Seolah-olah keduanya telah hidup. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang ada di tubuhnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu emas ini, jelas itu adalah Zian. Saat ini tidak lagi memiliki penampilan seorang gadis kecil. Sebaliknya dia berubah menjadi seorang wanita dewasa. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Zian. Sepasang sayap ungu emas sepanjang 10 kaki dikebaskan dengan lembut. Suara guntur dipancarkan ketika sayap-sayap dikepakan. Ini sayap ponik surgawi dan tubuh naga kuno. Ucap gembira Hei King. Sesaat kemudian dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk yang mulia. Kaisar naga. Ucap Hei King. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari pulau naga timur segera berlutut dengan patuh. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Shisha, King Yan dan para ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota pulau naga timur. Karena mereka telah tunduk pada tiga raja naga besar untuk jangka waktu yang lama. Mereka tidak bertindak seperti Hei King dan yang lainnya meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Shisha, King Yan, kalian semua benar-benar berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat kaisar naga. Ucap Hei King. Kami memang melihat kaisar naga. Tetapi kami semua adalah bawahan raja naga. Kami akan datang di masa depan ketika kami punya waktu. Ucap Shisha dan King Yan. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Hei King sangat marah ketika dia melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Zian yang baru saja keluar dari kuali besar melambaikan tangannya. Sayap ungu emas di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Shouyan dengan cara seperti hantu. Dia melihat Shouyan yang matanya tertutup, darah dan tangannya sudah kaku. Istirahat dulu. Ini berat untukmu. Ucap Zian. Tangan Zian dengan lembut diletakkan di dahi Shouyan. Cahaya ungu emas yang kaya muncul dari tubuh Zian. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Shouyan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu emas. Mata Shouyan perlahan tertutup. Kaisar naga agung, ini semua berkat upaya yang tak kena lelah dari adik laki-laki Shouyan. Ucap Hei King. Ya, aku tahu. Ucap Zian. Zian dengan lembut menganggukan kepalanya. Setelah berubah kewujudnya saat ini, sepertinya karakternya menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan masalah pulau naga pada aku. Ucap Zian. Baik, dipahami. Ucap Hei King. Setelah Hei King dan Shouyan mundur, mata ungu kemasan Zian melirik di sekitar pulau naga kuno yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosoknya yang cantik segera muncul tinggi di langit. Dia melihat ke bawah pada semua pertempuran. Cahaya ungu emas menyebar dari dalam tubuhnya. Itu tersebar seperti hujan di setiap sudut pulau naga kuno. Tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh tiga raja naga besar. Apakah ini kaisar naga? Ucap seluruh orang dari medan pertempuran. Semua medan pertempuran di pulau naga kuno berhenti hampir seketika ketika cahaya ungu emas menyebar. Semua orang benar-benar terpanah. Saat bermandikan cahaya ungu kemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Mata manian terkejut saat dia melihat ke langit. Cakar naga lengan naga dan lain-lain di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu emas. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi kembali ke penampilan orang tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Ucap penatua Zuli. Kegembiraan yang sulit ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void Kuno. Ucap penatua Zuli. Banyak sosok di tanah berlutut dengan hormat pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari tiga pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mereka akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk dan mereka tiba-tiba berlutut. Dengan munculnya kaisar naga, tiga raja naga besar benar-benar telah panik. Ucap Manian. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih memukukan tubuhnya untuk mencari sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini benar-benar gagal. Dengan kehadiran kaisar naga yang agung di pulau naga timur, para elit dari tiga pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Ucap Manian lagi. Para komandan dari tiga pulau pergi bersama orang-orangmu dalam waktu sepuluh nafas. Ucap suara bergemazian. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin obat sampai akhir ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.